Mengenal dunia binasa bersama si Otan Wih, pemandangannya luar biasa, cakep! Teman, kali ini Otan udah janjian Bareng Naura, Dahwa, dan Paman Ruli mau camping di gunung Pasti seru deh Eh, siapa tuh? Pasti kamu ikut karena dipancing makanan ya? Aduh, kapan sampai puncaknya nih kalau dikit-dikit makan? Oh iya, kenalkan teman Sobat-sobat Otan ini adalah ayam kesayangannya Naura Kemanapun Naura pergi, ayam peliharannya selalu diajak loh So sweet banget ya Teman-teman di rumah pasti heran kan ada ayam segede ini? Ada yang masih ingat ini ayam jenis apa? Yap, betul! Si ayam Brahma Sobat Otan ini berasal dari India Tepatnya di daerah Brahmaputra Sobat Otan ini memang bongsor Ia dijuluki King of Poultry Atau Raja Segala Unggas Cieee, ada ayam ikutan camping Kekinian banget sih kamu sob Wets, biarpun tampaknya garang begini Tapi karakter Sobat Otan sangat kalm loh teman Si bongsor ini sangat ramah Tidak galak dan tidak agresif Makanya anak-anak pun bisa berinteraksi dengan Sobat Otan ini Nah selain gak agresif Sobat Otan juga santai banget pergerakannya Larinya pun tidak kencang Jadi mudah buat ditangkap sama Naora Sebelum menjadi ayam hias seperti sekarang Dulunya ayam Brahma diternakan sebagai ayam pedaging dan petelur Ia dikenal sebagai ayam yang sangat kuat terhadap perubahan cuaca Seperti di benua Eropa dan Amerika Bahkan di musim dingin sekalipun Ayam Brahma tetap aktif bertelur Karena kelebihannya Sobat Otan mendapat julukan Pernstock atau nenek moyang dari ayam pedaging dan petelur Hawa sejuk di pegunungan seperti ini Sepertinya bukan masalah ya buat si ayam Brahma Sebab bulu-bulu tebal yang tumbuh sampai di bagian kakinya Berguna untuk menghangatkan tubuh Tapi Otan masih penasaran teman Seberapa kuat Sobat Otan ini bertahan di udara dingin Yuk lah kita buktikan Kali ini Agen Otan akan melakukan percobaan Dengan menaruh potongan es batu di dalam kolam plastik sampai penuh Sebagai perbandingan ya Agen Otan akan menguji ayam kampung terlebih dahulu Kita tunggu reaksinya ya Di menit pertama dan kedua masih santai ya Sob Setelah beberapa menit berlalu Sepertinya ayam kampung sudah mulai gelisah teman Ini sudah mulai kedinginan ya Sob Ya akhirnya si ayam jago kampung nyerah Oke sekarang giliran si ayam Brahma Kita mulai ya Menit pertama ayam masih santai-santai saja Setelah lewat lima menit masih tetap santai tuh Wah kamu kuat sekali Sob Kalau Otan sih sudah pasti kedinginan tuh Hihihi Brrrr Otan saup deh Iya bulu-bulu tebalmu ini memang super mantap Untuk membuat kamu bertahan di suhu dingin seperti ini Pokoknya cuma satu kata deh buatmu Cakep Satu lagi Otan dengar-dengar nih Ayam adalah hewan yang mudah kaget saat mendengar suara keras Suara yang keras bisa membuat tekanan darah ayam menjadi naik dan mudah stres Dan biasanya ini terjadi pada ayam petelur Nah kira-kira hal ini berlaku gak ya dengan si ayam Brahma? Sebagai perbandingan Agen Otan akan mengujinya terlebih dahulu pada ayam lain Kali ini Agen Otan sudah siapkan sebuah balon Oke kak, coba pecahkan balonnya Wah, rupanya si ayam bantam Phoenix Langsung kaget dan terbang Kamu gak apa-apa kan Sob? Maaf ya, udah bikin kamu jadi kaget begitu Oke, sekarang giliran kita taruh si ayam Brahma Siap-siap ya Sob Yang di rumah boleh tutup telinga Wow Kamu kok tenang-tenang aja Sob Kayak gak terjadi apa-apa Otan sampai terheran-heran deh Sob Si ayam Brahma hanya menengok ke arah sumber suara Lalu, ia pun lanjut makan lagi Ya ampun Sob Kamu lapar berat ya Nah teman, terbukti ya Kalau suara keras, ternyata bukan masalah untuk Sobat Otan ini Sampai jumpa senza Terima kasih.